KW Nyadis Tira dan kali ini kita bakal bagi-bagi tutorial redstone lagi temen-temennya jadi kali ini gua bakal bagi-bagi tutorial redstone cara yang membuat ruang rahasia lagi coy dan satu lagi peringatan bahwa ini ruang rahasianya hancur di lab atau di pit jak jafang bisa di MCP atau minecraft hp temen temen itu peringatan pertama temen temennya gak bisa gak bisa di minecraft hp temen dan hanya bisa di minecraft java oke jadi mungkin sebelum kita lihat ruang rahasianya gue mau kalian untuk klik tombol subscribe atau berlangganan di bawah dan klik juga tombol like nya kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasinya supaya apa supaya kalian tidak ketinggalan saat gue upload upload video baru lah ya dan mungkin selalu aja kita lihat disini tampak seperti storage room yang kecil dan biasa dan ini gue ruang rahasianya gue terinspirasi dari bang miep kalau bagi kalian yang gak tau keterlaluan itu orang jago redstone dari indonesia juga oke jadi kalau kita pencet disini nolong seperti ini dia bakal ngebuka dan ada storage room dan ini kayak buat barang-barang biasa kalau ini buat barang-barang penting kalian dan ini gak bakal diketahuin sama orang sama sekali kecuali kalian pintar nyembunyiin buttonnya temen temen seperti ini gue taruh disini aja mah oke jadi disini mungkin kita buat blok juga terserah kalian ada button ada chest temen temen ya oke jadi kita langsung ambil aja disini satu dua tiga empat lima waduh oke langsung ambil ambil aja temen temen seperti ini supaya gak lama-lama yang durasi kan oke temen jadi pertama disini temen temen kalian perlu taruh disini empat sticky piston menghadap ke atas seperti ini temen temen kalian selang satu aja dari sini seperti ini seperti di boom dan kalian tumpuk sekali lagi temen temen seperti ini jadi dia lapan sticky piston seperti ini temen temen oke jadi apalagi namanya kalian taruh empat repeater seperti ini dan kalian tick satu tick dua seperti ini temen temen jadi ya kalian pencet satu kali aja temen temen oke nah setelah kalian tick dua seperti itu tadi kalian taruh disini dan disini dan di depan blok ini kalian taruh yang namanya redstone dust dan disini juga redstone dust temen 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 seperti ini nah oke setelah seperti ini temen temen kita taruh redstone lagi disini seperti ini kalian sambungin aja dari empat ini dan kita taruh blok terserah kalian yang mau dijadiin lantai temen 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 seperti ini oke dan disini temen temen kalian taruh yang namanya observer dengan mukanya menghadap ke bawah seperti itu mukanya kehadap ke repeater Dan ini yang merah-merahnya ini hadap ke atas sini teman-teman Dan kalian taruh aja yang namanya blok di atas itu observernya teman-teman Dan kalian taruh lagi observer menghadap ke atas merah-merahnya itu yang merah-merah itu Dan kalian taruh lagi disini Kalian taruh blok lagi dan blok juga teman-teman seperti ini Nah kita tutup-tutupin aja dulu ini anunya seperti ini Nah oke setelah seperti ini teman-teman kita bakal buat tombolnya dulu Kita buat seperti ini dulu teman-teman Seperti ini 1, 2, 3 seperti ini Dan begini coy Nah oke lalu teman-teman sembunin aja restonya seperti ini Naik ke atas seperti ini teman-teman Dan teman-teman kasih yang namanya button disini Nggak kita pencetin seperti ini boom Dia bakal langsung menjadi lantai teman-teman Lupa juga untuk ditara slab disini Slab bagian atas ini teman-teman Karena nanti kalau kita taruh blok solid disitu dia nggak bakal bisa kebuka teman-teman Disini juga boom Dan kita jangan lupa juga untuk tutup disini Disini supaya nggak keliatan aja blok-blok anunya teman-teman Dan sekali lagi ini ruang rahasianya gua terinspirasi dari Bang Miep teman-teman ya Oke disini kita tutup Kita tutup juga kita tutup disini dan disini teman-teman Oke dan kita langsung aja buka ruang rahasianya seperti ini boom Dan kalian tinggal taruh chest aja teman-teman ya Ini pastinya juga kalian bisa ganti teman-teman Tapi gua lagi males ganti aja seperti ini Nah dan kalian satu aja teman-teman Kalian jangan masuk ke dalam ini Kalian hanya bisa buka dari luar Kalau nanti tuh nge-stuck kalian di dalam teman-teman seperti ini Nah oke Jadi kalian langsung bisa tutup seperti ini Dan kalau kalian mau buka kalian tinggal pencet lagi teman-teman seperti ini Dan satu peringatan lagi yang gua udah bilangin tadi di awal Ini hanya bisa berfungsi di Minecraft Java atau Minecraft PC teman-teman ya Nggak bisa di HP coy Waduh kecuali kalian main Minecraft Java di HP gitu kan Nah seperti ini Nah ini udah bagus banget Kalian tinggal hias lagi Misalnya kalian taruh chest lagi disini gitu kan Nah jadi ini nggak bakal ketahuan sama sekali teman-teman ya Ini kalau kecuali kalian pindahin buttonnya Misalnya di belakang chest ini bisa lebih nggak ketahuan lagi teman-teman ya Nah ini bisa kalian simpan barang-barang penting kayak kalian kayak armor gitu kan Nah maksudnya kita penutupan biar nggak lama-lama durasi teman-teman ya Dan oke teman-teman mungkin untuk series tutorial recent Gua cukupin sampai disini aja teman-teman ya Jangan lupa juga untuk klik tambah subscribe Klik tambah berlangganan di bawah Kalian klik sampai menjadi warna keabu-abuan coy Dan klik juga tombol like-nya Kalau kalian suka dengan video tutorial-tutorial seperti ini Dan nyalain notifikasinya Supaya apa? Supaya kalian tidak ketinggalan saat gua Bikin-bikin video baru teman-teman Dan nama keweteran Dan bye-bye teman-teman Terima kasih telah menonton!